Selamat datang di video ajar teori-teori pembelajaran, saya Oki Rahmanto, pada segmen ini kita akan membahas sebagai teori pembelajaran khususnya tentang kognitivism. Mari kita lanjutkan. Nah berikutnya adalah kognitivism. Nah ini maksudnya adalah kognitivismnya adalah konsepnya, pembelajaran itu adalah sebuah konsep yang dimana untuk menambahkan pengetahuan. Nah kognitivism ini berpendapat bahwa yang jadi objeknya adalah otak manusia. Nah jadi contohnya seperti ini, ada panca indera dulu, kemudian dari panca indera ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah misalnya dari mata, melihat, telingkat dengan menengah, kemudian ada tangan, kaki kita, ataupun misalnya kita berlari. Nah itu maksudnya adalah dari kognitivism mendapatkan informasi-informasi dan itu diserap. Kemudian dilakukan penggabungan dan penataan. Nah penggabungan dan penataan ini biasanya dilakukan pada short term memory, dan akhirnya disimpan pada memory jangka panjang. Nah ini ide utama kognitivism itu adalah pelajar itu melakukan proses stimuli dan menentukan responnya. Jadi misalnya karena fokusnya itu pada otak daripada pelajar itu, maka dia membutuhkan stimulusnya seperti apa. Misalnya dia ingin menjadi ototnya kuat, atau misalnya dia ingin pintar misalnya dalam matematika. Berarti dia harus mempelajari banyak soal-soal matematika. Nah sekarang stimulus apa yang bisa dia pakai? Berarti dia akan belajar dengan matematika yang mudah dulu mungkin seperti itu. Kemudian nanti dia berharap responnya seperti apa. Nah kemudian bergantung pada lingkungan pelajar, seperti tadi contohnya. Kemudian penggunaan short term memory. Nah short term memory ini jadi seperti mengingat dia akan terus menerus memasukkan informasi-informasi itu masuk ke dalam short term memory-nya. Nah kemudian ditata hingga pada akhirnya long term memory digunakan ketika untuk mengambil keputusan di masa depan. Jadi misalnya dia terbiasa menjumlahkan 2 tambah 2. Mereka pada akhirnya dia bisa menyelesaikan perasaan 5 tambah 5. Contohnya seperti itu. Nah dampak pada pelajarannya bahwa ide-ide teori kognitivism ini akan menyebabkan bahwa pelajar itu harus memiliki interest dan motivasi sendiri. Jadi karena dia lebih ke self-learn-nya jadinya harus ada interest-nya. Karena dia menentukan sendiri stimulus-nya apa dan nanti responnya seperti apa. Kemudian dia akan sangat membantu jika itu sesuai dengan hobinya. Jadi kalau dia punya hobi, misalnya hobinya adalah bermain musik, misalnya seperti itu. Musik itu adalah piano. Bahkan dia akan sangat cocok misalnya dia membelajari piano. Kemudian pada akhirnya ada juga yang memerlukan bahwa pembelajaran ini perlu bantuan komputer. Jadi misalnya ketika Anda mau menyelesaikan soal secara online, itu biasanya Anda diberikan petunjuk. Ini di sebelah sini diisi, kemudian isi berikutnya. Sebetulnya. Itu tadi pembahasan tentang berbagai teori pembelajaran. Kita cukupkan di sini dulu agar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di sekemasan selanjutnya. Bye!